Intro Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang kekasih di dalam Kristus Kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah dan kasih setianya Yang memberikan kesempatan kepada kita pada malam hari ini Untuk kita boleh membaca firman Tuhan dan merenungkannya Biarlah melalui pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan malam ini Kita boleh memiliki kekuatan, demikian juga pengharapan di dalam Tuhan Di dalam menapaki kehidupan kita pada masa-masa saat ini Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan Marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa Bapak yang di surga kami mengucap syukur Atas segala berkat dan anugerah Tuhan Atas pemeriharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas sehari Pada malam hari ini Tuhan memberi kami kesempatan Untuk membaca firman Tuhan Biarlah firman Tuhan yang kami baca ini Boleh menjadi suluh bagi jalan kami Dan biarlah firman Tuhan ini Boleh menerangi kehidupan kami Kami boleh belajar untuk mengenal akan kehendak dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami Kami mau menyerahkan Tuhan untuk jam pembacaan firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini Kiranya Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami Tuhan juga yang menguasai ruangan ini Waktu ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Firman Tuhan pada malam hari ini bertemakan Rumah memang tiada duanya Yang diambil dari Masmur pasal yang ke-82 ayat yang pertama Sampai dengan Masmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-13 Yang demikian bunyinya Allah dalam sidang ilahi Masmur asap Allah berdiri dalam sidang ilahi Di antara para Allah yang menghakimi Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim Dan memihak kepada orang fasik Berilah keadilan kepada orang yang lemah Dan kepada anak yatim Belalah hak orang yang sengsara dan orang yang kekurangan Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa Dalam kegelapan mereka berjalan Goyanglah segala dasar bumi Aku sendiri telah berfirman Kamu adalah Allah Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian Namun seperti manusia kamu akan mati Dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas Bangunlah ya Allah Hakimilah bumi Sebab engkau lah yang memiliki segala bangsa Doa mohon pertolongan melawan musuh Masmur asap suatu nyanyian Ya Allah janganlah engkau bungkam Janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan Ya Allah Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu riput Orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umatmu Dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi Kata mereka Marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa Sehingga nama Israel tidak diingat lagi Sungguh mereka telah berunding dengan satu hati Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail Moab dan orang Hagar Gebel dan Amon dan Amalek Filistea beserta penduduk Tirus Juga Asyur telah bergabung dengan mereka Menjadi kaki tangan Benilot Perlakukanlah mereka seperti Midian Seperti Sisera Seperti Yabin Dekat sungai Gison Yang sudah dipunahkan di Endor Menjadi pupuk bagi tanah Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Jeb Seperti Sebah dan Salmuna Semua pemimpin mereka Yang berkata Marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah Ya Allahku Buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan Seperti jerami yang ditiup angin Seperti api yang membakar hutan Dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung Kejarlah mereka dengan badai-Mu Dan kejutkanlah mereka dengan puting beliung-Mu Penuhilah muka mereka dengan kehinaan Supaya mereka mencari namamu ya Tuhan Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa Supaya mereka tahu bahwa engkau sajalah yang bernama Tuhan Yang maha tinggi atas seluruh bumi Rindu kepada kediaman Allah Untuk pemimpin biduan Menurut lagu Gitit Masmur Bhani Korah Betapa disenangi tempat kediamanmu Ya Tuhan semesta alam Hatiku jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan Hatiku dan dagingku bersorak-sorak Kepada Allah yang hidup Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah Dan burung layang-layang sebuah sarang Tempat menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbahmu Ya Tuhan semesta alam Ya Rajaku dan Allahku Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu Yang terus-menerus memuji-muji engkau Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau Yang berhasrat mengadakan jiarah Apabila melintasi lembah baka Mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air Bahkan hujan pada awal musim Menyelubunginya dengan berkar Mereka berjalan makin lama makin kuat Hendak menghadap Allah di Sion Ya Tuhan ala semesta alam Dengarkanlah doaku Pasanglah telinga ya Allah Yaakob Lihatlah perisai kami ya Allah Pandanglah wajah orang yang kau rapi Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu Daripada seribu hari di tempat lain Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku Daripada diam di kemah-kemah orang fasik Sebab Tuhan ala adalah matahari dan perisai Kasih dan kemuliaan ia berikan Ya tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak berjala Ya Tuhan semesta alam Berbahagialah manusia yang percaya kepadamu Demikianlah firman Tuhan Syukur pada Allah Selamat malam saudara Saudara coba kita bayangkan adegan berikut ini Sekarang adalah akhir dari film The Wizard of Oz Dan The Scarecrow The Lion Dan The Tin The Tin Man berdiri mengelilingi Dorothy Pada akhirnya Ia menghentakkan tumitnya tiga kali dan berkata Rumah memang tiada duanya Dan tiba-tiba ia sedah berada di rumahnya sendiri Hanya dengan merindukan untuk dapat berada di sana Saudara apakah Anda tahu bahwa kita dapat memasuki rumah Tuhan dengan cara yang sama Hanya dengan merindukan untuk dapat berada di sana Bagi orang-orang Yahudi Rumah Tuhan hanya sebatas baik Allah Sekarang kita dapat bertemu dengan Tuhan dimanapun Bagi Anda mungkin tempat tersebut adalah gereja Atau persekutuan kaum muda Atau mungkin kelompok pendalaman Alkitab Atau di sebuah ruangan Di rumah kita sendiri Saudara Masmur 84 Menggambarkan rumah Tuhan Sebagai sebuah tempat yang dirindukan oleh jiwa kita Selain itu rumah Tuhan juga tempat untuk bersorak-sorai Kepada Allah yang hidup Rumah Tuhan adalah tempat Dimana kekuatan kita diperbarui Dan juga rumah Tuhan merupakan tempat Dimana kita didorong untuk tetap percaya kepada Tuhan Saudara dimanakah kita bertemu Tuhan? Dan apa yang terjadi ketika kita bertemu dengannya? Buatlah sebuah komitmen untuk meluangkan waktu Sendiri bersama dengan Tuhan pada minggu ini Penulis Masmur 84 Menggambarkan hal yang terjadi Ketika ia meluangkan waktu bersama dengan Tuhan Mari saudara mintalah Tuhan Untuk memberikan kita pengalaman yang indah itu juga Amin Marilah kita berdoa Ya Tuhan Kami sadar dan mengaku Bahwa kami tidak selalu meluangkan waktu Untuk berelasi dengan Engkau Namun ya Tuhan Tolong ingatkan kami Bahwa relasi dengan-Mu Adalah hal yang begitu penting Dalam kehidupan kami Terima kasih ya Tuhan Terus ingatkan kami Untuk meluangkan waktu Sendiri bersama dengan Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Saudara selamat malam Selamat beristirahat Dan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton